Tahap vaksin pertama bagi pelaku wisata dan pelaku transportasi online mulai dilakukan di Nusa Dua Bali Sabtu siang. Perharinya nantinya vaksinasi akan diberikan kepada ratusan pelaku wisata dan pelaku transportasi online yang diberlakukan selama lima hari. Selain vaksinasi di tempat, proses vaksinasi juga dilakukan secara drive-thru. Vaksinasi drive-thru ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Tahapan yang dilakukan juga sama, yakni para peserta terlebih dahulu mendaftar, kemudian melakukan screening dan baru mendapat giliran untuk divaksin. Setelah divaksin, para peserta juga harus menunggu selama 30 menit di ruang observasi. Nah apa itu, nanti kalau ada penyakit nggak nular ke orang lain. Pak dengan adanya drive-thru ini lebih simpel atau seperti apa Pak? Ya lebih bagus, lebih sehat. Pak sempat khawatir? Bisa menjaga kesehatan. Sebenarnya sempat khawatir nggak Pak kalau mau divaksin ini Pak? Nggak pernah khawatir saya. Nggak pernah khawatir ya? Karena sudah Pak Jokowi pertama kali divaksin. Jadinya saya sangat percaya gitu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau langsung proses vaksinasi ini. Sandi optimistis dengan vaksinasi bagi pelaku wisata, pariwisata di Bali akan segera pulih. Kami akan melakukan beberapa hipertensi dari kebijakan. Kebijakan pertama telah mendahulukan Bali dari segi vaksinasi. Juga memprioritaskan beberapa kebijakan program padat gajah. Agar masyarakat tidak kehilangan pada kejadian. Saya berharap bahwa sektor perusahaan dan ekonomi Kreatif Sandiaga sekitar makin dan lebih membuka keluar kerja sebesar-besarnya. Ananda Bagus, Pompas Dewata